ya sore dari minas riau ya di prima November 2019 saya ingin membawa penonton YouTube channel Thompson Cyrus ke rute paling menantang bagi super-super truk ini turunnya naiknya ini luar biasa jadi kalau ada kalau truk dari sini nggak bisa ngerem dia langsung lalu dorong ayun sampai ke atas sana jadi kalau nggak hati-hati bisa didorong sama truk kalau nggak bisa mundur truknya apalagi tonasinya tonas ya tonas yang berat seperti truk seperti ini minas ini adalah salah satu kota diriau antara pekan baru duri ya minas juga salah satu daerah pengaburan minyak oleh Sepron minas juga salah satu penghasil sawit ya penghasil sawit jadi di samping minyak sawit juga sangat banyak di minas ini sampai menantang sebenarnya kalau di dilihat indah ya yaitu kilang minyak sebelah kanan kilang minyak sepron sebelah kanan kita saya nggak bisa ngeliput tapi itu di sebelah kanan ya awan-awan yang indah di selang-sepron kelilingi kelapa sawit lalu jalanan yang berliku-liku berkelok-kelok akan menjadi keindahan tersendiri dalam video kali ini ya jadi inilah kawasan minas pipa-pipa minyak itu diameternya nggak tahu berapa itu jadi kita harus berhati-hati disini karena tikungannya sangat-sangat tajam semua ya silap-silap dikit tinggal lurus tabrak salah satu tes yang bagus untuk para supertruck ya kalau dia sudah pernah melewati daerah minas ya sudah lumayan bagus lah itu salah satu tesnya lihat lihat sebelah mana kaki turun ya kan sebelah kesana sudah ada jalan keren keren kelihatan jalannya mulus tetapi bergelombang ya akibat dari truk-truk itu ya truk-truk yang tonasenya berat itu kadang memakan jalan YouTube channel Thompson Sirius akan menjadi gudang informasi tentang berbagai infrastruktur baik jalan maupun layanan-layanan publik yang lain yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak ya untuk subscriber untuk subscriber Thompson Sirius apa aja kita kasihlah apa namanya tontonan yang informatif ya bermanfaat tentu relatif juga ya bermanfaatnya tapi yang paling utama informatif lah nah ya ini truknya nggak bisa susah naik akhirnya tertahan yang di belakang jadi kalau truk-truk tua nah ini pasti kewalahan dimari ya seperti yang di depan itu tuh udah kewalahan naik itu itu ada truk yang di depan itu ini bawa tanah atau apa pasir dia pasti sudah kewalahan nah ini orang-orang nggak sabar padahal orang di sana sudah apa namanya sudah keringat dingin dia naik tapi ada mobil-mobil yang tidak sabar ya dan itu yang bikin berbahaya pemirsa YouTube channel Thompson Sirius jadi hari-hari seperti ini turun pun salah ya kan naik pun serba salah karena kalau asal turun aja dia ya itu bisa terpelanting juga nah dengan beban yang lebih daripada 20 ton rata-rata ini truk-truk jadi hari-hari begini nih di Apen ada yang susah turun ada yang kadang joget-joget dia truknya nah seperti ini joget-joget dia ngeran untuk mencakram apa itu asfal itu ya truk-truknya harus betul-betul sabar kita juga di belakang harus betul-betul sabar itulah di minus ya jadi truk-truk ini sebenarnya harus jaga jarak karena kalau mundur ya susah nah di depan kita itu ada bawa pasir atau apa ya pasir sepertinya pasir yang berat nah ini dia susah banget dari dari narik jadi semua susah kita naik dikit turun lagi iya kan jajaran-jajaran truk itu jadi kalau nggak lihai di sini super-super truk yang tidak berpengalaman apalagi dia bawa truk yang muatan tonase gede jangan coba-coba lah bisa mundur burulang kali jadi kelihatan karena jalannya mulus seperti tidak rata eh seperti rata padahal sebenarnya ini berata diturun lagi dan seperti itu dia pendek gitu begitu turun naik lagi gitu nggak ada kesempatan bernapas bagi dia untuk apa namanya mencari start lebih bagus lihatlah misalnya nih di samping turun dia belok gitu loh jadi bukan hanya dia harus ayun kalau tidak ayun dia nyangkut ini truk-truknya ini mobil truk tua rusak untung masih sanggup naik ini ini tuh turunnya jauh gitu loh jadi dia pasti kalau tidak ayun dari bawah itu kesulitan dia ke atas beda kalau dengan mobil pribadi ya jadi ini minus minus namanya ini jauh lebih menantang dibanding dengan jalan tol kalau jalan tol kan kelihatan lurus-lurus aja ya selesai ali ini kita ayo oke jadi jadi pemirsa YouTube channel Thompson Serious di sebelah kiri bisa anda lihat itu pipa-pipa gede itu pipa-pipa Pertamina ya yang menyeluruhkan ya menyeluruhkan baik itu minyak mentah dari tempat pengacoran ke pabrik ya ataupun apa namanya ya pokoknya pipa minyak lah dan juga kurang apa nanti terlalu saya terangkan padahal salah ya turun turunnya bukan sedikit nah ini tajam ini naik kalau kalau tanggung apanya kekuatannya bisa mundur untuk di belakang trok aja udah pelan lagi awalnya dia tancap ya kan nah ya nah ya jadi ada empat yang dilihat disini yang perlu jadi perhatian awan atau langit yang biru trok-trok ya trok-troknya yang kedua jalanannya yang berliku-liku yang ketiga kelapa sawit nah itu dia itu inti daripada video kita kali ini jadi melihat trok-trok Hai bernafas saat mendaki tanjakan itu sesuatu yang menaikkan adrenalin kita atau kekhawatiran kita juga jadi naik turun mana ini bisa narik nggak ya jadi diantara pipa-pipa gas itu eh pipa-pipa pertamina itu diselang-selingnya dengan tanaman kelapa sawit diantara pipa-pipa jadi jalanannya persis seperti ular tidak ada yang lurus medan dari sini 590 4 km lagi diantara pipa-pipa tanjakan panjang tanjakan tikungan belokan jadi seperti itu dibunyi tuh jadi mobil ini sudah sangat-sangat apa namanya tebal terlengat debu terlengat debu terlengat debu terlengat terlengat ya selamat menikmati seperti ular begitulah jalanan ini selamat menikmati terima kasih terima kasih kita harus lewati truknya karena itu menakutkan itulah cara melewati disini pelan-pelan tapi pasti sudah berhenti terima kasih 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 jadi di jalan minas ini di uji kesabaran supir di uji kesabaran di uji kelehaian di uji konsentrasi kita harus melewati dari kenderaan yang di depan kita dengan momen-momen terbaik ya karena memang disini gak ada jalan lurus ya gak ada jalan lurus sangat sedikit lah turunnya tajam terima kasih 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 tajam menayum kalau ada di belakang itu atau di depan yang gak sanggup bisa bahaya dia inilah medan medannya bukan kota medan medannya jalanan di Minas, Riau itu yang ada asap itu adalah kilang-kilang minyak bila kulihat awan, oh Tuhan aku masih bersyukur betapa indahnya ciptaanmu bila aku masih mampu hari ini melihat berbagai ciptaanmu baik di Jawa maupun di Sumatera patutlah aku harus bersyukur aku masih diberi kesehatan ya Tuhan lihatlah cantiknya awan-awan di antara langit terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!